Hai, saya K.D. Harlem Anggarifah, lahir di Denpasar, tanggal 10 Agustus 1999. Saya pemain Balonetid FC. Pesannya dari Bapak dulu ya. Kalau dari Bapak itu, jangan menyianyikan kesempatan, karena kesempatan tidak datang kedua kalinya. Begitu dari Ibu, jangan pernah mengecewakan orang tua, selagi dia masih ada. Ibu cuma latihan doang, sama dikuliah aja sih. Manajemen. Manajemen malam. Nama saya dikasih nama Harlem itu, gara-gara orang tua saya sama ada dulu. Bule, dibilang bule kan, kakek, dianggap kakek sama keluarga saya. Bapak saya itu sama kakek ini sering ke Belanda dulu. Habis itu kota Harlem itu favorit dari Bapak saya. Makanya dulu Bapak saya namain saya Harlem. Perasaan saya ya senang ya sudah direkomendasiin oleh pelatih. 19 dulu, naik ke senior. Bangga rasanya bisa main di senior. Ya sekalian tes mental juga sih. Awalnya dulu saya pertamanya suratin 2017. Di Dipta itu final melawan BU17 di Pantau saya sama pelatih U19. Habis itu saya dipanggil, pada tahun 2016 dipanggil sama kecuaian. Jadi pemain balon untuk U19. Awalnya gak pernah nyangka sih soalnya saya gak tau tiba-tiba di SMS ada panggilan dari balon untuk U19. Habis itu saya tiba-tiba ke lapangan tuh kayak, ya walaupun gerogi sih tapi ada senengnya, ada bangganya, saya bisa masuk di balon untuk U19. Ada sih seleksi, tapi saya gak ikut seleksi yang lain aja seleksi. Perbedaannya ya di tim senior tuh lebih keras. Habis itu pemain-pemainnya profesional semua. Habis itu lagi satu tertantang aja deh pokoknya. Pertama kali saya main dengan abang-abang senior itu. Habis itu perasaannya bangga sih soalnya gak tau bakal diajak ke Jogja main bareng sama senior. Habis itu melawan Jogja. Perasaan saya bangga banget sih bisa dapet bermain sama senior. Banyak sih pengalaman yang saya dapet dari sana tuh kayak penguatan mental juga. Habis itu ada motivasi lebih tinggi agar bisa lebih baik dari senior juga. Udah gak jangka sih soalnya di awal pas di meeting tuh sebenernya bukan tim yang saya awalnya main. Tapi tim yang kedua main. Tapi tiba-tiba pas di lapangan saya dipanggil untuk kita di starting. Perasaannya bangga sekali sih dapet bermain sama senior. Ya seneng banget sih abis itu bisa ngerasain suasana di lapangan tuh rame sekali. Jadi gini rasanya merinding jadi ya bangga lah pokoknya. Ya dulu saya suka sepak bola karena ikut-ikut teman aja sih. Sampai sekarang bisa jadi pemain profesional tuh gara-gara adik saya juga. Sering nemenin saya ke lapangan. Dulu sebenernya saya gak suka sepak bola. Cuman gara-gara adik saya aja saya bisa seperti ini diajak-gajak main bola. Adik saya itu pemain timnas UNAMBELAS 2018 lalu. Apa namanya? Komang Teguh Tris Nanda. Lahir 2002. Dia apa namanya? Sekolah di Ragundan sekarang. Masih kelas 2 SMA. Awalnya sih belum ikut SSB cuman main-main bola di gereja dulu. Habis itu tahun 2012 baru saya ikut SSB sama adik saya. Enggak sih gak karena orang tua atlet. Cuman emang dari kecil suka main bola aja sih mungkin. Ikut-ikutan orang gitu. Iya suka tapi bukan atlet. Iya sering latihan bareng di rumah juga di lapangan. Orang dulu sebelum dia adik saya ke Jakarta sekolah pasti bareng-bareng terus. Kemana-mana bareng, keluar bareng, main bola bareng. Targetnya mendapat debu dulu, menit bermain. Habis itu bisa melakukan orang tua yang terutama. Sudah sih saya cita-citanya emang jadi pemain bola profesional sih dari awal. Biarpun di junior maupun senior itu saya anggap sama saja sih. Enggak nyangka sih sebenarnya. Cuman saya terima kasih aja sebabnya saya kecuaian sudah rekomendasikan saya di tim senior. Ada sih piano, main musik dari kecil. Emang di rumah emang ada piano sih makanya bisa main piano. Dengerin lagu bisa sih menenangin diri buat sebelum pertandingan. Yang terutama sih berdoa aja. Biar bisa menenangin diri lebih baik berdoa. Kadang-kadang di bis juga berdoa. Sebelum pertanding itu pasti saya menenangin diri berdoa. Pernah waktu semifinal U19 lawan Persipura itu deg-degan sampai saya gerogi. Sampai di lapangan gerogi akhirnya saya diganti ke awal. Pencapaian sih belum ya. Soalnya pencapaian saya yang penting dapat bermain aja sudah merasa pepa saya. Iya kalau dari orang tua sih selalu support saya dari bidang saya di sport bola. Soalnya emang bapak saya supportnya luar biasa sekali dari kecil. Sampai sekarang saya bisa main di senior balenetit. Ya perasaan bapak saya sih bangga. Mama juga bangga lihat saya bisa main di senior. Apalagi waktu itu saya OE di Malang itu kelihatan di TV aja udah bangga sekali itu orang tua. Oh dari situ saya kasih tau awalnya. Abis itu tau-tau dari berita-berita di teman-teman pelatih gitu. Kutsvasa Wijaya itu yang bilang, Fadil Sausu. Soalnya rupanya mateng-mateng semua. Idola saya dari 2015. Iya posisi sama. Habis itu badannya juga jungkling kayak saya. Tapi emang otaknya Fadil Sausu main sekali. Harapan saya sih semoga tim balenetit FC bisa lebih baik lagi. Bisa ngangkat piala lagi. Dan saya bisa dapat menit bermain aja. Soalnya ya dulu keadaan di keluarga saya ya gak seberapa gitu kan. Davi tiba-tiba adik saya jadi main beskab bola profesional itu kayak kangkat gitu jadinya. Dia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, maka suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dia kerjakan. Balenetit Jaya! Tidak! Balenetit Jaya! Tidak! 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 Terima kasih.